bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat selamat pagi atau mungkin siang di tempat anda kalau sedang menyimak video ini mahasiswa PGMI semester 2 mata kuliah matematika MISD kali ini kita akan melanjutkan materi mengenai pengukuran dimana pengukuran merupakan materi bab ketiga dalam perkulian ini dalam pengukuran ini nanti kita akan membahas mengenai 5 hal pokok tentang pengukuran panjang, berat, suhu waktu dan juga kecepatan dimana nanti di dalam perkulian kita, nanti yang pertama itu saja, materi pengukuran ini merupakan materi yang menekankan pada konversi jadi, sebagaimana kita tahu ya misalnya kita berbicara panjang berarti ada meter, desimeter, sentimeter nah itu dilakukan konversi di sana lalu tentang materi tentang berat juga demikian yang jelas semuanya berada pada fokus tentang konversi satuan lalu yang selanjutnya itu tentang pengajarannya pengajaran atau pembelajarannya itu tentu saja kita harapkan pembelajarannya adalah pembelajaran yang induktif bukan deduktif yaitu pembelajaran yang beralur mundur agar peserta didik tidak hanya menerapkan materi ini dengan hafalan saja sebagaimana kita tahu kalau untuk materi pengukuran yang kita ketahui secara mainstream dalam pembelajaran di sekolah itu kebanyakan semua hanya menggunakan materi untuk hafalan jadi meter mereka menghafalkan apa itu satuan bagaimana caranya bahkan soalnya pun itu dihafalkan maka dari itu kita perlu menekankan kembali bahwasannya fokus utama dalam kuliah ini adalah tentu saja nanti goalnya tujuannya adalah agar nanti peserta didik mampu untuk menjadikan materi pengukuran ini sebagai nalar cara untuk bernalar logis tentang pengukuran lagi pula kalau kita berbicara pengukuran pengukuran merupakan suatu materi yang sangat dekat dengan dunia realistik artinya kita mampu untuk mencari media yang real yang nyata yang nanti bisa digunakan sebagai media untuk mendekati siswa agar siswa nanti mampu memahami materinya itu secara real dan juga secara induktif bukan deduktif bukan secara hafalan tapi secara penemuan penemuan oleh dirinya sendiri mengenai materi pengukuran nanti akan ada lima setidaknya ada panjang berat suhu waktu dan juga kecepatan kita berbicara mengenai pengukuran panjang dulu tentang pengukuran panjang itu nanti materinya adalah tentang konversi dimana konversi itu dimulai dari kilometer kilometer hektometer dk meter meter desimeter sentimeter milimeter yang singkatannya km hm dam m lalu ini dm cm lalu mm dimana kita ketahui dari tangga ini tangga ini kalau secara secara hafalan yang biasanya diacarkan oleh guru-guru itu biasanya turun satu tangga itu artinya dikalikan 10 naik satu tangga itu dibagi dengan 10 artinya satu kilometer itu berapa hektometer tinggal dikali 10 oh berarti satu kilometer sama dengan 10 hektometer satu kilometer berapa milimeter tinggal diturunkan aja satu dua tiga empat lima enam turun enam tangga berarti satu kilometer adalah satu juta milimeter hanya seperti itu padahal harapannya nanti sesuai itu bukan seperti itu yang diharapkan siswa bukan menghafal konsep yang demikian tapi mampu untuk menalar sendiri mengapa kok ketika diturunkan itu dikali 10 mengapa ketika naik satu dibagi 10 artinya ketika siswa nanti diajarkan dengan konsep yang induktif diharapkan siswa itu nanti mampu untuk menalar sendiri alasan bukan doktrin jadi menalar sendiri mengapa ketika turun satu tangga satuannya itu harus dikali 10 ketika naik satu tangga itu harus dibagi 10 turun dua tangga dikali 100 turun tiga tangga dikali 1000 mengapa demikian itu harapannya nanti siswa mampu menawar sendiri menemukan sendiri berargumentasi dan beralasan sendiri bukan ketika ditanya kenapa demikian ya karena bu gurunya bilang kayak gitu karena memang seperti itu di bukunya tertulis kayak gitu bukan lagi seperti itu tapi ada nalarnya lalu alat-alat ukur yang mungkin nanti bisa digunakan sebagai media tentu saja karena kita berharap nanti media pembelajaran dalam anda mengajar nanti sebagai calon guru itu kan realistik juga jadi induktif dan realistik realistik itu artinya dekat dengan kehidupan maka kalau bisa alat-alat ini dihadirkan di ruang kelas penggaris pasti ada kalau bisa cari yang lain yang gak menarik mungkin pakai penggaris pita mungkin bisa pakai meteran pita atau meteran kain pakai meteran kayu dan juga meteran-meteran yang lain ini bisa dipakai jangka sorong kalau punya juga gak apa-apa dipakai artinya ketika seorang guru mampu menghadirkan suatu media yang realistik alat yang dihadirkan di suatu kelas itu pasti akan menarik pasti akan menarik minat siswa disamping menarik minat siswa itu memang satu metode induktif yang paling awal itu media realistik kita harus ingat kembali media induktif atau pembelajaran induktif itu dimulai dari sesuatu yang realistik mundur ke semi realistik dan terakhir siswa mampu mengabstraksikan sendiri jadi mampu menalar sendiri mampu melakukan abstraksi jadi mampu melakukan apa ya mampu melakukan rumusan menemukan rumusnya sendiri mengapa ketika turun satu tangga di kali 10 mengapa ketika naik di bagi 10 bahkan harapannya siswa mampu menemukan sendiri rumusnya rumus yang tadi rumus ketika turun satu tangga di kali 10 turun dua tangga di kali 100 naik tiga tangga di bagi 1000 rumus yang demikian itu harapannya mampu ditemukan sendiri oleh siswa jadi media realistik ini sangat penting untuk dihadirkan karena memang ini awal dari pembelajaran induktif kita akan masuk ke contoh contoh ini tentu saja bukan bukan sebagai contoh dari pembelajaran media realistik dan juga induktifnya ini hanya sebagai contoh tentang materi dan teorinya jadi tentu saja awalnya seorang guru kan sebelum mampu untuk mengajarkan harus tahap dulu tentang teorinya artinya harus paham dulu tentang apa sih yang mau diajarkan ini tentang teorinya dulu dan dari teori ini anda seharus sudah paham dulu tentang konsep yang tadi tentang turun satu tangga naik satu tangga dibagi dikali seperti apa itu anda harus tahu dulu yang pertama ini contohnya 3 km itu berapa hektometer ini kan sangat mudah tinggal turun satu tangga dari kilometer dan tangganya itu kan KM HM DAM M DM CMM artinya kalau dari kilometer ke hektometer turun satu tangga berarti 3 km itu sama dengan 30 hektometer sangat mudah 7 DAM berapa desimeter dari DAM itu turun ke M turun ke DM artinya turun 2 tangga berarti dikalikan 100 jawabannya 700 selanjutnya 2,3 meter berapa milimeter turun 3 tangga berarti dikalikan 1002,3 ini cara biasa yang saya pakai kalau itu kali 1000 itu artinya dia komanya ini dia naik apa namanya maju 2 maju 3 dari sini 1 kan kalau ada komanya kalau ada komanya gini ini berarti komanya ini dia maju 3 kali 1 jadi 23 maju lagi tambah 0,1 maju 1 kali lagi tambah 0,2 berarti jawabannya adalah 2300 yang selanjutnya 420 meter berapa DAM ini naik setangga berarti kan seperti yang kita bahas tadi dibagi 10 berarti 420 itu 42 23 cm berapa meter naik 2 tangga dibagi 100 kalau tadi itu komanya itu maju kalau bagi berarti komanya mundur ini kan komanya ada di sini 23 itu kan sebetulnya 23,0 nah komanya yang di sini itu mundur 2 1 2 berarti 23 23 itu sama artinya dengan 0,23 2 mm ke desimeter mm ke desimeter itu naik 2 tangga berarti komanya yang semula di sini yang semula di sini itu mundur 2 kali 1 menjadi 0,2 2 menjadi 0,02 ini cara klasik yang dipakai tentang teorinya tapi tentu saja ini hanya teori dan memang tujuan dari soal-soal yang diberikan kepada siswa itu siswa nanti mampu sampai ke sini cuman seperti yang kita bahas tadi diharapkan siswa itu bukan hanya mampu memahami secara deduktif semacam ini tapi mampu memahami reasoning memahami alasan yang mengapa demikian nah ini nanti tugas sebagai seorang guru untuk mampu mengajarkan bagaimana agar siswa itu memahami mengapa dikali mengapa dibagi dan ini tidak dibahas dalam pertemuan kali ini yang penting anda tahu dulu teorinya dan dari materi panjang ini nanti bisa diekstensi ke materi satuan luas dan satuan volume sebagaimana kita tahu kalau yang namanya luas itu kan persegi berarti nanti adalah kilometer persegi hektometer persegi meter persegi desimeter persegi sentimeter persegi dan seterusnya dimana turun satu tangga dikali seratus naik satu tangga dibagi seratus turun dua tangga berarti dikali sepuluh ribu naik dua tangga dibagi sepuluh ribu turun tiga tangga dikali satu juta dan seterusnya begitu pula dengan volume volume berarti turun satu tangga seribu turun dua tangga dikali satu juta turun tiga tangga dikali satu miliar naik satu tangga dibagi seribu naik dua tangga dibagi satu juta dan seterusnya tapi itu tidak saya bahas karena itu masuk dalam satuan luas dan juga volume ini hanya materi panjang dan untuk bagaimana medianya yang harus dihadirkan itu tidak dibahas dalam perkulian ini itu mengenai materi pengukuran panjang materi-materi selanjutnya nanti akan saya sambung pada video selanjutnya karena video pengukuran ini nanti saya bagi menjadi 5 sesi yaitu sesi pengukuran panjang, sesi pengukuran berat, suhu, waktu, kecepatan jadi ini bagian pertama, nanti bagian kedua ada di video bagian kedua kurang lebih yang memaaf, Assalamualaikum Wr. Wb